Terima kasih. Jenis pelayanan di rumah sakitnya, perubahan jenis pelayanan, penambahan jenis pelayanan, jadi niatnya adalah merubah rebut, menambahkan jenis pelayanan di dalam salah satu itemnya. Pelayanan itu adalah pelayanan pemeriksaan rapid test dan swab atau PCR. Jadi dengan adanya perubahan itu, kalau disetujui tadinya ada penambahan tentang kegiatan itu, tentunya konsekuensinya adalah ada tarif atau biaya yang dibebankan. Itu baru rencana untuk dimelakukan perubahan peraturan bupati, penambahan jenis pelayanan. Ya gini, jadi dengan adanya kebijakan maskapai penerbangan untuk meminta calon penumpangnya itu melengkapi dirinya dengan hasil rapid test yang non-reaktif. Jadi otomatis lembaga yang bisa mengeluarkan itu adalah rumah sakit pemerintah. Makanya itu masuk ke ranahnya, ataupun apa nanti kebijakan daripada bupati, apakah klinik, apakah rumah sakit. Tapi yang jelas sekarang bupati meminta itu ranahnya rumah sakit umum daerah Natuna untuk mengeluarkan hasil pemeriksaan rapid test. Nah itu tadi, itu kan baru rencana kita mengajukan bahwa untuk melakukan swab itu segitu biayanya. Ya, 450 kita sampaikan saat itu. Itu rapid, kalau untuk swab, bakal nanti kalau kita memang sudah ada alat swab itu, supaya tidak terjadi perubahan kemudian lagi, kita sekalian masukkan untuk yang swab itu adalah 2.500.000 rupiah. Ya, itu kami meminta pandangan kepada Dewan kira-kira, boleh nggak kami mengajukan ini dalam perubahan, boleh nggak kami mengajukan ini dan dimasukkan dalam perubahan peraturan bupati. Pertimbangannya adalah, rapid test itu memang cukup mahal untuk pengadaannya, ya, cukup mahal. Nah, setahu kami sampai, eh bukan sampai, harga per satu paketnya itu sekitar 230.000 atau berapa, itu di pihak penyedia. Nah, belum sampai ke Natuna, belum sampai ke Rana, ya, tentu ada ongkos kirim dan segala macam, ya. Nah, itu berasal kepertimbangan itu, maka rumah sakit mengajukan hal tadi ditambah dengan jasa pelayanan medis dan lain-lain, itu menjadi 450.000. Biaya itu ada, cukup, tapi kan untuk masyarakat Natuna. Ya, nah kita kan yang terbang itu sebagian besar, apakah dalam sejati penerbangan itu 100% itu orang Natuna? Nah, ini dia. Tapi ada juga nih, dengar kalau itu tuh berlaku untuk yang KTP luar Natuna, gitu Pak. Itu yang harusnya kita bicarakan pada saat semalam itu. Iya, maksudnya kita lebih jauh. Itu kan permohonan namanya, apapun keputusan rapat, itu kami terima. Baik itu diterima, baik itu ditolak, apa segala macam, karena diterima konsekuensinya adalah pengajarannya seperti apa untuk pengadaan rapid. Ditolak konsekuensinya adalah pengadanya seperti apa, pengadaan bahan corepit, kan begitu. Jadi, apapun hasilnya semalam itu, kami terima. Sebagai dasar kami, dalam hal perencanaan ke depan pengadaan bahan rapid test. Karena maskapai terus tidak akan berubah mungkin pendiriannya ketika calon penumpang harus ada hasil rapid test yang non-reaktif. Otomatis kan setiap penerbangan kita harus menyediakan rapid test. Iya, iya. Iya, kan? Iya, Pak. Harus diperiksa orang yang mau maik pesawat. Iya, iya, betul. Iya, kan? Nah, tadi kecanya kita bisa berbagi. Siapa sih yang harusnya dibebani bayaran ini? Iya, begitu maksudnya, Pak. Tapi kan pembiharaannya terputus. Iya, jadi... Dengan tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju. Kenapa dalam masa pandemi kita berbisnis? Iya, jadi... Kita membelani masyarakat. Masyarakat mana yang kita bebani? Soalnya semua masyarakat itu dibebani, gitu, Pak. Kalau di puskesmas, pemeriksaan rapid test itu kepada orang yang kita duga, kita suspek dia adalah, umpamanya lah, ada terpengaruhi oleh virus, itu gratis. Iya, gratis kan, Pak. Iya. Tapi di penerbangan, ini bagaimana? Itu yang mau kita bicarakan, yang mau kita omongi, yang mau kita dapatkan kesepakatan, gitu loh. Sudah, kemarin itu mereka memutuskan menolak. Oh, iya, iya. Enggak, dan kita tidak ditolak. Ya, kami ya... Ditolak pun itu hasil keputusan yang kami harus terima. Bukan kami harus memaksa diri, harus diterima di perangunan kami, tidak. Ditolak juga merupakan bahan kami. Ya, tadi kan. Baik diterima, baik ditolak, itu hasil kesepakatan. Berarti keputusannya nanti semuanya gratis, gitu, Pak. Ya, siapapun. Gratis ya, gratis semua. Jadi sekarang gratis semua. Jadi, dinas kesehatan yang belanja. Belanja rapid-press-nya dari uang yang siapkan alpemerintah. Ya, yang jelas, kita mungkin nanti karena kita zona hijau ya, mungkin kita akan coba berunding dengan mas kapai penerbangan. Ya, apakah mungkin dari Natuna ini, orang yang ingin perbang itu cukup diberikan surat keterangan saja, bahwa dia ini tidak menderita COVID, gitu loh, Pak. Nah, ini yang kita bahas nanti di tingkat, mungkin kami akan laporkan ke Pak Bupati, dan mungkin segera ada keputusan bagaimana nanti Pak Bupati mengarahkan kami untuk bekerja lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.